Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan menggandeng PT. POS Indonesia, Kantor Cabang Utama, Kota Palembang untuk membangun bisnis jasa pengiriman paket logistik dan transaksi di Gedung Gda'wah Muhammadiyah Sumatra Selatan, Jalan Jenderal Ahmadiyani, 13 Ulu, Palembang. Acara tersebut diselenggarakan saat peresmian Kantor Pelayanan Jasa Pembayaran Listrik, PDAM, telpon dan layanan transaksi kerjasama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan dengan PT. POS Indonesia oleh Romli, Ketua PWM Sumsel, dan Yesi Agustyanti, Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama PT. POS Indonesia, Palembang. Turut hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazuli, Rektor IKES Muhammadiyah Palembang, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dan Pimpinan Amal Usaha di Kota Palembang. Gerai agen layanan bersama ini ke depan harus dioptimalkan pelayanan dan operasionalnya oleh warga dan pengurus amal usaha Muhammadiyah, khususnya yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan meresmikan kantor agen layanan POS kerjasama dengan PT. POS Cabang Utama Palembang. Alhamdulillah, ini diharapkan ke depan agen POS ini melayani kegiatan pengiriman dan transaksi-transaksi bayi yang bersifat online, begitu juga pengiriman barang. Nah, oleh karena itu, mengharapkan kepada warga Muhammadiyah, lembaga-lembaga seperti sekolah-sekolah, masyarakat sekitar, jika berkaitan dengan pengiriman barang dan layanan transaksi uang, silakan berhubungan dengan agen layanan POS bekerjasama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan yang sama, Yesi Agustianti, Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama PT. POS Indonesia Palembang menyampaikan teknologi yang berkembang pesat saat ini banyak merubah perilaku masyarakat, dan memberikan kesempatan atau peluang bagi siapapun untuk berusaha mengembangkan bisnis. Kalau sekarang semua-semua sudah di HP, semua-semua kita juga tidak ketinggalan. Nanti juga sebenarnya agen POS ini pun juga melakukan satu langkah kita untuk kita memperbanyak outlet. Bahkan nanti saya bisa tawarkan ke Muhammadiyah, bisa membuka di lokasi-lokasi kantor POS yang ada sehingga kami bisa menutup layanan kami, silakan dikelola oleh Muhammadiyah. Artinya, atau mungkin siapapun yang akan menguatkan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat terjalin kerjasama lainnya, sehingga saling memberikan manfaat. Rianza Putra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.